yo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel alfian biasa aja guys apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja makin lancar rezekinya sehat selalu dan bahagia selalu amin nah guys kali ini agenda kita bakal sanmori guys ya setelah sekian lama kita gak sanmori kita sanmori bareng putri dan sebelumnya untuk mendapatkan sesuatu terkadang kita harus merelakan sesuatu guys jadi gue baru aja jual beat gue ya motor kesayangan gue demi kebutuhan sehari-hari tapi BTW disini ada yang motornya baru nih guys ini motor kamu baru ya anjay pebalap dong sama ninja dong kita review dulu putri putri sana 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 kita pisahin dulu kita pisahin dulu eh standar 2 standar 2 standar 2 ya udah coba kamu bisa gak ayo ayo bukan itunya yang dia wow bukan itunya yang dipegang ininya nih aduh masa yang punya motor yang punya motor gak tau nih ya oke guys jadi ini motor putri guys ya motor putri anjay warna silver udah di wih 3 jari guys wonggar guys harusnya 1 jari jadi ini ada Aerox disini Yamaha Aerox Aerox 155 all new Aerox ya yang terbaru ini guys yang bukan yang terbaru sih maksudnya tuh yang generasi baru kalau yang lama kan lampunya beda tuh kita review-review tipis dulu guys jadi warnanya itu silver tapi kalau kalian liat guys ya itu ada kayak sinar-sinar ungu lembayung ungu guys dan ini udah di sticker tipis-tipis tuh aslinya kan ini motor nih polos nih guys ya nah kita sedikit review dulu si Aerox ini untuk shockbacker standar terus peleknya udah gitu doang sih modipnya nih modip ojol ini ojol ya buat ojol ya kamu mau jack online sama ini spion pake TSS guys sama ini domino udah itu dong sih oke lah kalau gitu kita langsung berangkat Sanmori Putri oke guys ini kenalin dulu dong namanya siapa ini 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 namanya Hinata Hinata ya wih keren iya Hinata kan dia bajunya abu-abu terus Hinata tuh tobrut ini akhirnya kan semok tobrut gitu gede itunya yaudah kita Sanmori kita Sanmori kemana nih best deh oke gas kan pas dulu dong nanti kita balap ya oke ayo guys kita gas kan guys kita Sanmori yuk 1,2,3 yuk kamu duluan anjay keren Putri guys ayo Putri balap Putri ayo balap balap hahaha ayo 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 hati-hati hati-hati guys hati-hati oke sekitar sudah sampai di Gading Serbong guys ya ternyata Putri bisa ngimbangin gitu gak yang lemot kayak bukan anak motor gitu guys ya motornya dia lumayan jago lumayan berani ngegas juga jadi asik lah beda lagi kalau Sanmori kita kemarin bawa pit gitu udah pasti buat ngimbanginnya jadi agak kurang tapi kalau pake erok ini guys dia lancar tuh guys mantul speednya gak pelan-pelan amat jadi enak guys gak yang kayak keong gitu guys ya kita udah lama banget nih guys gak ke PSD guys kita ke PSD dulu guys coba kita lihat guys kalau dari samping orang kalau pake erok tuh kayak gimana sih gitu nanti kalau kelihatannya bagus cocok kita beli erok guys ya amin guys anjir makin ngeput semakin dideketin dikira mau nantang balap kali ayo loh anjay oke guys kita skip lagi guys oke cuy kita udah sampai di ICEBSD cuy ya ini seperti kayak ada modrak apa gimana ini cuy ya ada kun sebanyak ini untuk si jalurnya nah ternyata di belakang kita rame guys ada rombongan anak-anak CBR guys CBR 150 yang gain gain berapa dia ya yang bawahnya yang 2019 dah sebelum yang facelift guys itu banyak kali guys yoi brother sini 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 nanti kamu hilang pelan-pelan ya emang sejatinya San Moor itu enakan bawa motor sendiri-sendiri guys kalau boncengan itu kayak kurang gitu ya jangan iri terhadap orang yang boncengan guys kita santai aja pokoknya kalau mesra-mesraan bisa di taman di dimana lagi bebas lah pokoknya guys bangkai cuy kita menuju ke tempat dimana banyak jajanan oke cuy kita akan menuju titik terakhir kita cuy ya kita akan menuju titik terakhir dimana BSD ICE yang pada ngopi-ngopi awal mula terciptanya San Moor guys ya disini guys ya yoi apakah rame karena ini udah siang guys Sini samping aku ha iya muter dulu apa kita jejer biar depoto pelan aja pelan oke cuy lumayan rame cuy di BSD ini cuy ya dan tempatnya sungguh sangat-sangat asik guys nanti kita putar balik santai dulu kolom santai 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 yang sini aja keli ya situ oke akhirnya kita sampai guys yoi ini gak bisa di standar satu gak bisa ayo ayo dasar aerok merepotkan pinggangnya patah ini nanti oke guys kita lepas helm dulu guys ya kamu kebalik disini jangan diket jelek putri jadi kita udah sampai dimana nih di icebsd gimana kesan sanmori kali ini seru sih agak beda sih kan aku maunya dibonceng kamu masuk sanmori boncengan bukan sanmori itu enaknya bawa motor sendiri gini putri gimana lebih enak dibonceng apa bawa motor sendiri bawa motor sendiri pakai si lagi sih lalu kita pakai pingganya nanti kita pakai pingganya kita mau sarapan sarapan dulu oke brother jadi sanmori kali ini di ICEBSD lumayan seru sekali kita barang merek minata dan juga si GAYUB si putri ini udah mulai menyesuaikan diri dengan si aerok kenyata gimana enak motornya enak sama bit kencangan mana gak usah ditanya lah pertanyaan bodoh pertanyaan bodoh nanti aku bodoh ya pertanyaan bodoh sih ini kamu mau rencana mau dipakai lagi putri kita ganti pelok ya pelok bilet terus karbon pokoknya ngimpi-ngimpi aja dulu terus baut kita ganti titanium semua ini baru kempul 4 biji guys ini harganya lumayan lagi ini gue kemarin nonton vlognya yodipit aja dia baut doang ya semua baut titanium itu habis 10 juta karbon karbonnya ini ini juga sama ini bukan itu itu murahan itu murahan soal ini bener-bener kompolt ini nanti kita ganti ktc terus pengereman kaliper kita ganti rcb tapi ngimpi aja dulu ya ngimpi dulu berhayal dulu kita nabung dulu guys karena ini aerox spek gojek guys ya bukan spek jangan inilah jangan bandingin sama aerox lain gitu kayak punya paropo jadi mali atau yang lain kita spek gojek aja dulu yang penting buat gojek bisa sampai sini dulu habis ini kita jalan pulang bye bye guys see you next time